Denger saudara, apa pengertian hukum? Hukum ini tidak sama dengan teori. Orang kenal namanya teori evolusi, Darwin. Itu masih berupa teori. Teori itu suatu pandangan yang tidak atau belum diterima secara universal dan tidak berlaku atas semua manusia. Yaitu teorinya Darwin. Darwin sendiri yang berteori. Sebagian besar orang berkata, tidak, moyangku bukan monyet. Aku bukan keturunan monyet. Mungkin Darwin, tapi aku tidak. Ini hanya teori Darwin. Tapi kalau sampai orang berkata itu sudah hukum, seperti hukum gravitasi, daya tarik. Benda kalau saya jatuhkan. Jatuh ke bawah, bukan jatuh ke atas. Ini ada apa? Gravitasi bumi. Daya tarik bumi. Anda mau membuat mesin untuk pesawat tempur atau pesawat terbang atau apapun, Anda ngitung, maka daya gravitasinya itu dihitung. Sudah menjadi hukum, the law. Kemanapun Anda pergi di seluruh dunia, benda Anda jatuhkan, turun ke bawah. Anda ke Amerika, juga turun ke bawah. Anda ke Afrika, juga turun ke bawah. Ada gravitasi bumi. Berlaku universal untuk semua manusia. Alkitab ini isinya the law, hukum. Jadi, apa yang para hamba Tuhan ini bisa alami, Anda dan saya berhak mengalami yang sama. Di sini hebatnya, saudara. Kalau Anda baca, ini hukum. Ini kayak buku manual. Atas kehidupan kita. Anda pelajari hidup di dalamnya. Ini berlaku untuk saudara-saudara saya. Tidak dibatasi oleh apapun. Anda dengar orang mengalami banyak sekali, Anda berkata, aku bisa. Sebab kalau Anda praktekan hukum yang sama, itu juga berlaku untuk kehidupan saudara dan saya. Saya mau cerita ini pengalaman, saudara. Dulu saya ini dibesarkan dari keluarga yang sederhana. Miskin sebetulnya. Ketika saya lahir baru, saya bertobat. Saya itu ingin sekali punya sepeda motor, saudara. Nah, tapi pada waktu itu begini. Saya baca di Alkitab. Nah, zaman saya dipanggil Tuhan, hamba Tuhan itu enggak seperti sekarang. Sekarang banyak pengusaha, pengen jadi pendeta. Dulu enggak ada, saudara. Dulu kalau orang sekolah Alkitab itu orang buangan. Di berbagai kampus ditolak, yang terbuka lebar dan murah dan tidak membayar, sekolah teologi ya. Berbondong-bondonglah orang-orang buangan ini, masuk sekolah teologi ya, ruwet di sana, lulus juga, lalu keluar jadi pendeta. Enggak ngerti apa-apa. Ngomong mah begitu. Hidupnya kacau, berantakan semua. Jadi image kami itu ketemu pendeta itu apa? Inilah kelompok orang yang perlu dibantu dan dikasihani. Inilah orang-orang melarat zaman akhir, yang mengkotbahkan kelimpahan sorga. Sehingga mereka suka nyanyi lagu, biar aku miskin di sini, tapi kaya di sorga. Belum tentu ternyata, saudara. Karena tingkat tertinggi itu jemaat apa? Hah? Laut di kia itu di bumi miskin atau kaya? Kaya. Jadi rupanya yang miskin-miskin di sini itu sana juga, mungkin miskin juga kalau enggak hati-hati, saudara. Nah, saya baca banyak buku pada waktu itu. Lalu saya menyimpulkan begini. Loh, ketika Tuhan panggil jadi hamba Tuhan ya, saya langsung mengiakan karena saya cinta dia. Tapi saya berkata gini, apa harus sih aku ini melarat seperti yang aku lihat di sekitarku? Saya berkata gini, kalau aku ngerti yang namanya iman itu apa? Menurut aku, aku diberkati pasti. Kalau aku ngerti iman itu seperti apa? Rasanya beriman gimana? Bedanya apa dengan perasaan manusia kita, keinginan kita? Ternyata? Semua kan pakai Alkitab. Semua kan iman. Orang sakit semua ya beriman. Miskin jadi kaya ya beriman. Berkat semua iman. Materi, jasmani, iman semua. Kalau aku ngerti yang namanya iman itu apa? Beres. Datanglah saya ke beberapa hamba Tuhan. Bukan ngetes pendeta, saudara. Sungguh-sungguh pengen tahu. Waktu itu baru bertobat. Saya bilang, Pak Pendeta, iman itu apa? Iman itu ya, Ibrani sebelah situ. Iman adalah dia. Ya, saya tahu, Pak, itu. Tapi rasanya beriman itu gimana? Oh, itu yakin. Nah, yakin itu dengan keinginan kita apa? Oh, yakin itu mantap. Nah, mantap itu apa? Mantap itu sungguh-sungguh percaya. Nah, sungguh-sungguh percaya itu gimana? Ya, itu iman. Mutar, saudara. Nah, saya bilang, ini gimana ini pendeta? Bingung saya, Pak. Pokoknya kalau enggak tahu, imani, ingat tanya itu. Imani. Bingung saya. Pindah pendeta lain. Pak Pendeta, iman itu apa? Jawabannya sama. Ibrani sebelah saat pertama. Oh, sekolah teologianya sama ini. Ilmunya sama. Nah, rasanya beriman itu gimana? Oh, yakin. Harus yakin. Nah, yakin itu gimana? Oh, ya mantap sekali. Nah, mantap itu gimana? Sungguh-sungguh percaya. Nah, sungguh-sungguh percaya itu gimana? Itu iman. Baliknya sama. Ini kok pendeta-pendeta itu kok ilmunya sama ya, saya bilang. Kali ketiga, ketemu hamba Tuhan di Ungaran sini. Saya enggak perlu sebut nama. Saya bilang, Pak, saya sudah frustrasi, saudara. Iman itu apa, Pak? Ibrani sebelah saat pertama disebut lagi. Apal. Saya bilang, itu saya sudah ngerti, Pak. Nah, sebelum muter lagi, saudara, saya kasih contoh kasus. Saya berkata, gini, Pak, supaya jangan di awan-awan ngambang begitu, lebih baik kita ngomong kenyataan aja. Oke? Gimana? Gini, Pak, terus serang. Saya ini enggak punya duit miskin, Pak. Saya ingin punya sepeda motor. Bagaimana caranya saya bisa punya iman sampai saya dapat sepeda motor? Sudah, gitu saja. Sedangkan, atau? Ajari saya supaya saya bisa beriman sampai saya punya sepeda motor. Dia bilang, oh, saya sendiri saja enggak punya, kok suruh ngajarin kamu. Waduh. Tapi jujur, saudara. Orang ini jujur. Ini pendeta jujur. Saya sendiri enggak punya, kok. Suruh ngajarin kamu. Nah, iman itu apa? Ya yakin. Ya percaya. Nah, Bapak, kok enggak punya? Nah, itulah katanya gitu. Nah, itulah. Kok hendak ke Allah berhendak lain? Bingung, saudara. Saya baca di Alkitab. Ada the law of it. Kalau ini hukum, berlaku untuk si A. Berlaku untuk saya, dong. Kalau prinsipnya saya ikuti, saya hidupi hukumnya, menurut saya aku diberkati. Sampai saya ketemu satu hari, saudara. Saya bilang, oh, ngerti aku. Iman itu kayak begini. Rasanya beriman kayak gini. Ini emosi. Ini iman. Biasanya. Dan sejak itu saya berkata, wah, beres. Dan saya mulai menikmati berkat Tuhan sampai dengan hari ini. Simple, saudara. Tanggap, saudara. Jadi, Anda mesti belajar. Ini ada law. Ada hukum di sini. Di mana, saudara, harus ikuti betul akan hukum ini. Sebab kalau tidak, saudara, enggak bisa. Baca firman. Roh kudus yang mengingatkan kita. Ikuti, cari. Ini ada hukum. Ya, aku harus berkata, ini hukum yang sempurna. Anda ikuti, Anda akan berbahagia oleh karena perbuatanmu mengikuti hukum ini. Simple, kan, saudara? Bagian dari pergumulan kita. Bagaimana aku mengerti hukum-hukum Tuhan? Ntar dalam hal-hal yang berbeda, itu hukumnya berlaku. Suatu hari, beberapa tahun yang lalu, mungkin lima tahun lalu atau empat tahun lalu, saya ketemu George E. Untuk pertama kali. Minggu depan, beliau akan mengajar kita seminggu anda akan senang berkati dengan ministrinya. Dia sekarang jadi penasehat dari gereja City Harvest, pendeta Konghi. Dan George E ini, saya ngomong dengan dia. Saya berkata, Ih, saya berkata, aku ini frustrasi nih. Dia bilang, kenapa? Kami ini secara keuangan diberkati lah. Pada waktu itu sudah cukup besar, waktu itu. Saya ceritakan semua yang kami alami. Utang gereja, segala macam punas. Tapi, jemaatnya tidak tumbuh-tumbuh. Susah nih, Pasar Ih. Wah, saya bilang, tidak tumbuh. Gedung begini gede, kapan penuhnya? Saya bilang, kamu sudah berapa tahun? Saya bilang, sudah 4 tahun, 5 tahun. Masih relatif muda ya, tapi enggak lah. Menurut saya, ada yang enggak normal aja. Saya bilang, ini harusnya enggak begini nih. Mestinya kami tumbuh. Tapi enggak tumbuh-tumbuh. jemaat kira-kira 200, 300, aduh. Semua, hamba Tuhan kan, maunya, jemaatnya, berkembang, saudara. kalau enggak, itu kan ya, enggak normal. Normal aja, saya bilang, normal-normal aja, saya bilang, saya frustrasi. Mana ya caranya? Terus dia diem lama, saudara. Terus dia ngomong gini, dia bilang, kenapa kamu enggak pakai imanmu soal uang, kamu pakai untuk pertumbuhan jiwa-jiwa? Saya kaget. Kamu kan cerita, kamu kalau keuangan itu lancar, diberkati. Kamu beriman, ngerti. Selok beloknya itu. Bagaimana mencairkan kerikil-kerikil kerajaan surga, caranya Pak Yusak katanya. Supaya ditendangi sama Tuhan, kamu kan ngerti ini, selok beloknya. Kamu begini, begini, begini. Caranya itu kamu ngerti, kamu ngerti. Itu seperti orang drive mobil, itu antara perasaan dan pikiran dan perhitungan. Dan kesehatan tubuh. Kalau Anda ngantuan, ya nabrak. Jadi Anda harus ngerti, kapan berhenti, kapan ngerem, kapan Anda ganti versenang, kapan Anda nyalip, kapan tidak, kapan Anda harus parkir, kapan Anda harus isi bensin. Itu semua jalan. Seluruh mekanisme tubuh kita jalan, semua jalan. Entir mobil ya. Dia bilang, Anda kan, kamu kan ngalami itu. Kenapa imanmu soal uang, tidak kamu pakai untuk pertumbuhan gereja? Saya bilang, hubungannya apa? Memang di uang ada gambar orang. Kecuali gambarnya Pak Harto, semua kan sudah almarhum ya. Jadi ini uang, ini gambarnya orang. Tapi orang bukan uang. tapi kan kamu pakai hukum kan? Kamu pakai iman Pak? Iya. Nah itu kan hukum. Berlaku universal. Kalau kamu berhasil di bidang keuangan, kenapa jiwa-jiwa enggak? Coba kamu telusuri lagi. Hukum yang kamu pakai itu apa? Sehingga membuat secara keuangan kamu diberkati. Tapi jiwa-jiwa terhenti. Kenapa enggak kamu switch, kamu pakai imanmu soal uang ini untuk jiwa-jiwa? Sudara tahu saya bergulat, bergumul berapa tahun? Dua tahun, gara-gara. Sampai saya ngerti dari Tuhan. Satu hari saya ke India. Saya ngajar di sekolah Alkitab seperti tempat ini di kota Trivandrum. Seminggu saya ngajar. Lalu malam terakhir besoknya mau pulang. Saya lagi sembayang. Saya bilang, Tuhan, ini terakhir besok aku pulang. Saya sembayang. Tiba-tiba perkataan George ini keluar terengiang lagi. Kenapa kamu enggak pakai imanmu soal uang? Kamu pakai untuk pertumbuhan jiwa-jiwa. Terus saya renung gini, Tuhan, imanku soal uang itu apa sih sebetulnya? Yang membuat kami diberkati itu apa? Tiba-tiba Tuhan tunjukkan begini. Sederhana aja. Memberi di dalam ketaatan. Tuhan suruh beri, beri. Dalam ketaatan. Bukan hitung-hitungan, bukan main kikir. Taat, kerjakan. Jadi siksaknya itu manis. Tidak memberi dalam ketaatan. Dan Allah maininnya di siksak. Dan kamu sudah ngerti betul caranya mainin. Kamu ngerti karakternya Tuhan. Kamu ikuti. Kamu sekian tahun diajari roh kudusmu. Kamu ngerti. Dan ujungnya sebetulnya memberi dalam ketaatan. Saya bilang, kalau aku ngasih duit, nabur duit, dapatnya apa? Duit. Kalau aku nabur orang, dapatnya apa? Sejak itu saya bilang, oh ngerti. Misi. Bufoni adalah benih pertama. Dua tahun tabur di Hongkong. Dan sejak itu saya berkata, let's do it. Kerjain misi. Kita kirim uang ke India. Dolar gila. Waktu itu sempat 17 ribu. Dan kita kirim semua dalam bentuk dolar. Saya bilang, Tuhan ini bukan hanya uang. Tapi aku mau jiwa-jiwa diselamatkan. Tabur. Dan sejak itu kita mulai lihat. Allah mulai gerak. Sebab itu law, saudara. Itu hukum. Dalam hidupmu, ini berlaku. Untuk urusan apa saja. Tentu tidak semata-mata hanya itu. Karena saya yakin tidak semua gereja punya panggilan yang sama dengan kami. Tapi yang saya mau ajarkan adalah lawnya, hukumnya. Dan itu yang Anda harus belajar di sini. Selama 6 bulan Anda tangkap lawnya. Tanya, ini tuh intinya apa sih? Siapapun ngajar, Anda cek lagi Tuhan. Ini intinya apa? Beri rohku bisa mencerna. Ini tuh di mana sebetulnya? Seperti misalnya kalau Anda dengar Pak Yusak ya. Kelirunya orang itu berkata gini, ini kan kesaksian banyak. Anda dengar ceritanya. Senang Anda dengar ceritanya. Tapi Anda tidak pernah belajar nangkap akarnya di mana? Karena kesaksiannya itu adalah buah. Dari apa yang di dalamnya dia. Nah, kritisnya. Tuhan, ini di mana akarnya? Semua cerita itu Anda dengarin. nanti prosesnya dia, bukan lihat hasilnya. Prosesnya itu dari mana? Anda telusuri ketahuan saudara, akarnya di mana? Itu yang Anda perlu. Itu lawnya di situ. Hukumnya di situ. Kalau ini hukumnya ketangkap saudara, beres. yang terakhir, sebelum kita break. Nah, yang pertama Anda harus baca Alkitab. Dua, Anda harus ngerti ada hukum-hukum kebenaran dalamnya. Yang ketiga, dari dua hal itu, ini yang Anda akan dapatkan. Kalau Anda baca Alkitab, Anda belajar, Anda mesti minta dengan Tuhan. Dengan kata lain, supaya Rema itu. Jadi kenyataan dalam hidupmu. Anda terima Rema dari Tuhan. Pak Yusak berkata, bukan Logos, tapi Rema. Sekarang saya akan sebutkan dua ayat, terakhir sebelum kita break. Matius fasal yang ke-16. Matius fasal 16. Lihat pada ayat yang ke-13. Matius 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yiremiah, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias. anak Allah yang hidup. You are the Christ, the son of the living God. Engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, dengerin, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, atau bukan darah dan daging yang mewahyukan itu kepadamu. Melainkan siapa? Bapakku yang di sorga. Jadi ketika Petrus berkata, you are the Christ, the son of the living God, itu Rema. Karena Tuhan yang berkata sendiri, darah dan daging tidak mewahyukan itu kepadamu, tapi Bapakku di sorga yang mewahyukannya, itu Rema. Nah, Rema itu akan jadi kekuatan yang luar biasa. Sekarang lihat Yohanes fasal yang ke-6. Beberapa saat kemudian, masa ujian tiba. Dan ini yang terjadi. Yohanes fasal yang ke-6, lihat pada ayat yang ke-60. Yohanes fasal yang ke-6, lihat mulai ayat yang ke-60. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup dan sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antara itu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapak tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada kedua belas muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Aku suka sama Yesus ini, gembala-gembala begini semua, nikmat sekali saudara ya. Pada pindah yang sesat, tidak mau pindah sekalian. Begitu secure, begitu aman saudara. Hari ini pendeta kalau ada jemaatnya pindah sudah kebakaran jenggot, walaupun tidak punya jenggot. Panik. Wah hilang jemaatku, kolektinya kurang, mesti kan mikirnya gitu saudara. Tapi Yesus itu santai. Semua pada kabur, dia berkata, kamu tidak mau pergi juga? Silahkan kalau mau pergi. Secure sekali. Terus dia berkata begini, jawab Simon Petrus kepadanya. Lihat, ngomong Simon Petrus. Tuhan, kemana siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Nah, saudara sekalian, dalam bahasa Inggrisnya, Paulus Petrus berkata, dan kami telah percaya dan tahu bahwa you are the Christ, the son of the living God. Ini remah yang di Matius 16, keluar. Waktu semua pergi, itu batu karangnya muncul. Boom! Saudara. Dan remah itulah sebetulnya. Yang kalau Anda mengerti, adalah dasar dari segala sesuatu. Ijinkan saya saksikan beberapa hal, sekalipun waktunya lewat, tidak akan mengurangi hak Anda untuk nanti isi rehat. Saya mau sharing, ini penting sekali. Iman itu apa? Anda harus kembali, jangan bilang percaya, forget it, itu bukan the word become flesh. Saya mau the word become flesh. Simple. Anda harus kembali ke Roma, 10 kait berapa? Iman datang dari pendengaran, pendengaran oleh kata verman dari kata remah. Kalau Anda mau ngerti iman itu kayak apa, Anda harus punya remah. Makanya saya setuju dengan omongan Pak Yusak, tidak ada. Tak imani, itu tidak ada. Dulu saudara, dalam kebodohan ya, ini kebodohan ya, cerita kebodohan ya saudara. Bermegah dalam kelemahan, ini cerita kebodohannya itu bermegah dalam kelemahan. Dulu kita ini kan anak-anak muda tidak mengerti apa-apa, tidak punya apa-apa. Diajari, ngimani, pokoknya ngimani. Bahasa mengimani itu kan maunya sendiri. Menurut saya gini, masalahnya Anda punya iman apa tidak, itu saja. Tidak usah ngiman-ngimani. Dulu kami belajar mengimani. Ada teman satu, Pak Dokter Lukas yang di Kudus, sekarang ngembalakan CKI juga di sana. Dia kalau rapat-rapat itu yang punya mobil, cuma dia waktu itu. Nah kami naik motor semua, dia parkirkan mobil di depan kantor kami yang lama di Imam Bonjol. Dia naik mobil Toyota, Corolla apa, saya rupa, sedan. Kami lihat keluar, wah ini mobil bagus ya, baru ya. Semua numpangi tangan, dalam nama Tuhan Yesus. Dia keluar marah, hei, hei, beli, 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 beli. Tidak untuk diberi-berikan orang ya, katanya, diusir semua. Tapi kami numpangi tangan, mobil satu ditumpangi tangan orang lima, dalam nama Yesus. Apakah dapat? Tidak, saudara. Itu mengimani. Anda lihat barangnya orang, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nah semua Anda begitu, tidak bisa. Karena sebetulnya, bahan untuk iman itu, Rema. Rema itu apa sih? bagian dari Logos, ini ya, yang apa, dihidupkan oleh, roh kudus, buat kita, pada saat tertentu, untuk waktu tertentu, dengan cara yang tertentu, semuanya spesifik sebetulnya. Jadi, gampangnya begini, bagian dari Logos, yang dihidupkan oleh roh kudus, yang diberikan kepada kita, secara pribadi. itu Rema. Nanti kalau Anda, yang bener kan begini ya, kalau Anda punya kebutuhan tertentu misalnya, datang ke Tuhan, tanya begini, Tuhan, boleh gak aku minta ini? Istilahnya Pak Yusak itu, menghimbau itu, saudara ya. Boleh gak aku minta ini? Atau kau minta aja? Nanti tunggu reaksinya. Kalau dia berkata, ya, itu Rema akan datang, saudara. Apakah berupa perkataan, langsung, atau dari Logos, yang tahu-tahu muncul. Tapi jangan Anda cari-cari sendiri, dipas-pasin sendiri. Tuhan, aku perlu, aku perlu, jodoh Tuhan. Maka Yudas menggantung diri. Keliru dong? Jadi, coba jadi orang yang normal aja, normal aja. Anda sembayang, nanti Tuhan meresponi. Responnya dia, itu akan jadi Rema, kalau dia berkata, ya, atau apapun. Nah, dari responnya Tuhan, itu dia akan menghidupkan, bagian Logos ini, atau dia ngomong sama kita. Oke? Ketika itu jadi Rema buat kita, nah itulah bahan, untuk membuat apa? Iman. Begitu Anda beriman, Anda berkata, amin Tuhan. Jadi. Jadi, saudara. Tapi Anda harus baca Alkitab. Bagaimana mau dihidupkan, kalau tidak pernah ada bahan untuk dihidupkannya. Semakin kita tidak membaca ini, semakin Anda akan sulit. Nah, saya beri contoh. Saya ketika SMP, saudara. Zaman saya dulu, bahasa Inggris diberikan oleh guru pada waktu saya SMP. Saya ngomong terus terang, karena ada teman saya, sampai sekarang masih hidup juga sekelas dengan saya. Dan dia berkata, saya berkata pada Anda, itu bahasa Inggris saya paling kacau itu zaman-zaman itu. Kalau sekolah dapatnya tiga, dua, dapat lima, itu sudah mujijat, saudara. Dapat enam, syukuran saya. Bahasa Inggris dapat enam. Saya ngerubah, saya itu bingung sama orang-orang yang bahasa Inggris. Ngomong ngerubah, eh, kok bisa jadi was? Itu saya bingung. Buat apa dirubah? Itu sama saya. Maksudah, eh, 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 kan enak. Kenapa? Eh, kok harus jadi was? Itu saya nggak ngerti, saudara. Itu buat saya, ini orang kok rumit sih. Ngomong itu sudah kayak kita. Tidak ada past 10, nggak ada future. Kita kan kayak alam roh, tanpa batasan ruang dan waktu. Bahasa Indonesia itu kayak bahasa surgawi, saudara. Anda mau ngomong soal lima juta tahun lalu, tetap ngomongnya bahasanya. Nggak usah mikir, saudara. Tinggal ngomong aja. Kalau ini kan mikir. Pakai S atau pakai was atau pakai apa, bingung saya makanya dapat tiga, dapat dua, saudara. Sudah lewat. Lolos. Nilainya merah kalau ulangan. Dirapot nilainya merah. Saya masuk SMA. Saya sekolah di Loyola. Kita adalah satu sekolah yang paling berat. Dan setiap hari kami dapat bahasa Inggris dua jam pelajaran. Sebab mereka berkata, sekolah ini menyiapkan orang untuk masuk perguruan tinggi. Jadi kami diajarin lima macam pelajaran bahasa Inggris. Jadi conversation, ada grammar-nya, ada business English-nya, ada macam-macam, saudara. Pokoknya lima macam. Terus translation, aduh, pokoknya lima macam. Setiap hari dua jam. Dasarnya sudah enggak ada lagi. Dapat kayak begitu, tambah parah. Dapatnya satu, dua, satu, dua, kayak begitu. Terus saya menghibur diri. Yang penting kan, menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Tapi kalau ulangan bahasa Indonesia, enam setengah. Sama juga. Enggak sembilan, enam setengah, saudara. Bahasa Indonesia itu lama-lama tak pikir-pikir, lebih susah dari bahasa lain, saudara. Tapi kalau dibuat ngomong, enak, tanpa mikir, gitu ya. Nah, suatu hari, saya bertobat terima Tuhan Yesus. Tahun 80, kita buat buri, di Tawang Mangu. Itu pertama kali saya ketemu Raymond Mui di situ. Jadi, waktu itu, saudara, tamu yang datang, pembicara itu dari YWAM, itu 17 orang dari Hawaii datang. 17 orang. Teman saya ngomong gini, anggil saya, eh, tamunya banyak orang macam-macam negara. Kamu kan dari Loyola, Inggrisnya mesti bagus. Siapa bilang? Ya, semua orang berkata gitu, Loyola atau Inggrisnya bagus. Loyolanya bagus, sayangnya enggak. Saya berkata gitu. Kamu dong yang bisa ngomong. Enggak, saya enggak bisa ngomong. Asya ini ngomong dong? Saya enggak bisa. Saya berkata gitu. Jadi, saya menghindar dari mereka, saya enggak pernah mau ngomong dengan mereka, tapi hati saya tersiksa luar biasa. Pengen ngomong, enggak ngerti ngomong apa, saudara. Dan enggak bisa. Nah, satu hari, saya lagi ngobrol dengan teman saya di lorong gini. Lagi kem, ngobrol begitu. Semua lagi keluar, lagi break. Saya ngobrol dengan teman saya berdua. Sekarang dia tinggal di Amerika. Dari arah belakang sana ada almarhum Bapak Yirimi Arim lewat lorong ini. Dari depan itu ada pendeta dari Australia. Agiri itu, jalan. Karena kami ngobrolnya nutupi lorong, mereka ketemu di pas kami ngobrol. Tak, gini. Lalu mereka berdua ini ngobrol. Tentu pakai bahasa Inggris. Nah, kami berenangkan orang lagi bicara. Jadi, kan enggak ngerti ngomongnya apa. Kalau mereka tertawa, kita ikut ketawa. Supaya jangan dikira terlalu goblok banget, saudara. Tapi tertawanya terlambat terus. Jadi, mereka tertawa, tertawa. Mereka serius-serius. Senyum? Senyum. Tapi ini ngomong apa? Susah ditebak, saudara. Enggak ngerti ini ngomongnya apa. Udah. Mereka serius, mereka pergi. Saya tanya sama teman saya. Kamu ngerti enggak tadi? Enggak, katanya. Tanya sama saya. Kamu ngerti enggak? Enggak. Laman. Sama gobloki. Saya berkata begitu. Waduh, tapi di hati sengsara, saudara. Sengsara, betul. Saya pulang dari acara itu, badan capek. Tapi hati saya sakit sekali. Saya bilang, Tuhan, aku mau ngomong bahasa Inggris. Moles, enggak punya duit. Sekolah, di sekolahan. Terbukti dapat dua, dapat tiga. Gimana caranya? Tuhan, saya berkata, enggak nih, kalau saya bisa baca Alkitab, pakai bahasa Inggris, baca buku. Saya bilang, saya bisa ngomong sama orang. Saya bisa terjemahin orang kotbah. Saya mau kok, Tuhan. Belakangnya tak tambahin. Bisa kotbah juga. Saya bilang, saya mau ini. Belakangnya tak tambahin. Saya bilang, waduh, ini gimana nih caranya? Supaya bisa nih, gimana caranya? Enggak bisa. Terus saya berdoa, Tuhan, beri aku. Aku enggak minta sempurna lah, supaya aku enggak males untuk belajar. Beri aku untuk tambahan yang signifikan, yang cukup. Sampai aku bisa ngembangin diri dengan baik dan belajar terus dalam hidupku. Aku enggak bisa apa-apa. Mau les, enggak punya duit. Mau sekolah yang enggak bisa. Laki-laki kayak begini. Saya mesti gimana? Saya bilang, nangis saudara. Sakit di hati. Tapi ada kerinduan begitu besar. Saya berkata, aku mesti ngomong dong. Tapi ngomong sama siapa, enggak ngerti juga. Dan jangan ngomong, enggak ngerti. Bingung saudara. Satu hari saya berdoa, dan ini Rema yang turun. Roh Kudus ingatkan saya begini. Sebetulnya bahasa kok bisa macam-macam sampai mau pusing. Dari mana sih? Dari mana, Dara? Dari mana ceritanya? Menara Babel kan? Menara Babel itu yang membuat bahasa berubah-berubah itu. Pengembangan manusia apa Tuhan yang membuat? Tuhan itu. Jadi kan sekejap itu kan berbagai macam bahasa. Kan tidak ada. Maka Tuhan mengelompokkan orang-orang itu. Lalu Allah mengajari mereka bahasa baru. Cuma diputerannya, lomonya lain. Otaknya dibuat lain. Kan sekejap tuh. Ketika saya ingat ayat itu, itu Rema buat saya. Saya bilang, kalau ribuan tahun lalu dia bisa, sekarang juga bisa. Jadi, apa yang saya buat? Baik, saya paksa aja Tuhan. Nah, zaman dulu, karena belum terlalu kenal dengan Tuhan, model teroris, saudara. Saya ambil kertas, set tiga bulan, saya beli kamus Indonesia-Inggris. Inggris-Indonesia, saya ambil kertas. Tiap malam mau tidur, saya tulis doa saya dalam bahasa Indonesia. Kayak menteri agama tuh, doa ditulis. Tulis, terus buka kamus, saudara. Kata per kata, tak tempel-tempelin. Nggak ada grammar-grammeran. Nggak ada. Nah, ngerti juga kan? Kata demi kata. Kata demi kata. Terus tak baca di depan Tuhan. Dengarlah doaku. Saya berkata begitu. Mulai saya baca. Ngacok Inggrisnya, saudara. Saya tahu, kalau saya ingat itu, saya berkata, ini orang kau nekatnya kayak begitu. Dan setiap abis doa, saya berkata begini, Tuhan, kalau ini nggak dirubah, selama-lamanya aku mau doa kayak begini. Kau dengar orang Amerika berdoa, enak didengar. Orang Inggris, enak didengar. Doa Inggris kayak begini, nggak enak didengar. Kalau engkau tidak berkati aku, sampai ini dirubah, ngerti. Oh, minta sempurna. Maksudnya minta sempurna ya, saudara ya. Tapi saya bilang, supaya aku tidak males, tapi beri aku sesuatu yang signifikan. Sampai kalau aku ngomong, aku bisa gini, begini, pokoknya aku bisa. Begitu aja. Kalau enggak, sampai kapanpun. Kayak begini ya. Tiga bulan. Tidur, bawahnya bukan Alkitab. Kamus, saudara. Keren nggak? Kamus. Sama doa yang tertulis. Saya doa. Dengar doaku. Terakhir, suruh. Dia bilang, pokoknya Tuhan, dirubah. Kayak gini terus. Setelah tiga bulan, satu hari, ada teman saya, yang sekarang sudah pindah di Indung, atau Jakarta, Pak Bambang Budianto, yang jadikan pesat di sana tiga. Dia ngontak saya, dia berkata gini, eh, aku ada pelayanan ini ke Wolosobo, ke desa. Pembantuku itu sakit. Aku mau tengok ini, sambil kita penginjilan. Aku bilang, oke. Setelah tiga bulan. Saya ke rumah dia, kalau Anda orang Semarang tahu, di Ronggo Warsito, dulu di situ. Saya masuk rumahnya, kaget, saudara. Itu pendeta Australia, itu pendeta Gary, sudah nunggu di ruang tamunya. Saya bilang, mati aku. Saya bilang, Bambang, itu orang itu mau ngapain? Ikut kita. Ikut kita. Nah, ngomongnya gimana? Ya, pokoknya saya ngomong aja. Desa, Indonesia. Nggak bisa. Nah, kok ikut kita? Ya, ikut. Nah, bedanya gini, Pak Bambang itu nekat, saudara. Saya itu orangnya minder dulu. Kalau Pak Bambang itu nekat. Pak Bambang itu dulu ya, bedain he dengan she aja kebalik-balik terus. Tapi, ngomongnya berani. Nah, saya keliru sekali, nggak berani ngomong selama-lamanya. Jadi akhirnya ini lucu, kami naik travel ke Wonosobo. Pak Bambang di sebelah kanan, pendeta yang orang Australia di tengah, saya di sebelah kiri.